Dua pertanyaan terakhir di bulan Desember 2024 Kita bakal melanjutkan Menghadapi Madura United, salah satu tim top 8 Dan juga tim papan bawah Sebenernya tim promosi juga mereka yaitu Malut United Kejar-kejaran poin antara Bali United dan Lusantara Juga masih berlanjut 32 poin, dua tim tersebut ada di top 2 Ini adalah match di 16-17, mari kita mainkan Oke, balik ke channel jam, balik ke series FC24 Nusantara United Krimot Jadi kita sudah mau masuk ini berarti berapa? Pertanyaan musim itu 17 pertandingan Iya, 17 pertandingan berarti kita tinggal Oh iya, iya pas berarti ya Kelar bulan Desember berarti kita sudah selesai putaran pertama Sudah menghadapi 17 tim lainnya di Liga 1 Dan kita lihat siapa yang berhasil jadi juara paru musim Meskipun sebenernya Nih, ini gue mau bahas nih Pak Kan, setau gue ya Kalau di Real Life itu kan memang Finish di posisi pertama Di regular series berarti hitungannya ya Sebelum Championship Series kan Ntar top 4 masuk ke final Kalau nggak salah dapat kualifikasi AFC atau gimana ya Memang tiap tahun juga beda-beda kan Maksudnya tergantung Ntar di cek dulu Apakah memenuhi kuota Atau memenuhi syarat Untuk main di kompetisi SC atau nggak Kalau di Real Life Cuman kalau di sini Berhubung tidak ada AFC Cup Yang ada kan cuma ACL kan Champions League Jadi setau gue Yang main di Champions League Asia itu Adalah tim yang juara Liga Juara Liga kan artinya Berarti juara menang Championship Series dong Nah karena Di kredit mode nggak ada AFC Cup Jadi ya Juara atau Finish posisi pertama Di regular series Nggak ada Hadiah uangnya Nggak ada maknanya gitu loh Karena ya yang penting adalah Finish top 4 Supaya melaju ke Championship Series gitu loh Gue jadi kepikiran Maksudnya Ya berarti kita Mau finish posisi pertama Di regular series ya Atau posisi 4 Ya sama aja Nggak ada bedanya gitu loh Kemarin gue sempat pikir Apa Kita sekarang bener-bener Fokusnya Piala Indonesia kah Maksudnya Secara posisi Memang dibilang aman banget Ya enggak Jarak kita ke Borneo aja Di posisi 6 Itu ya 5 poin gitu loh Maksudnya itu kan jarak yang Kalau misalnya kita ke Persebut pertandingan Drop point Ilang 2 poin Karena imbang Atau bahkan kalah Ya bisa kejar Persija juga 29 poin Di bawah kita Jaraknya 3 poin Cuma beda Satu kemenangan doang gitu loh Memang nggak bisa terlalu Takabur gimana banget Karena kita nggak Yang lagi unggul 10 poin Di puncak lasemen misalnya Yang kita bisa Yaudah lah Kita bisa rotasi aja Di putaran liga Tapi Berhubung karena Pertandingan-pertandingan Cup berikutnya Ada 2 pertandingan Yang ada lawan Persija Yaitu lawannya Persija Tim kuat Sepertinya sih Berarti ya Kita fokus disitu aja Yang artinya Kalau misalnya kita lihat jadwal nih ya Kalau pertandingan lawan Madurena itu Tanggal 21 aman Tim utama bisa main Nah tanggal 26 ini Enggak sih Ini juga aman sih Ya gue lupa Gue ingetnya mainnya tanggal 1 bang Ternyata bukan Tanggal 6 kita baru main Jadi sebenernya Abis liburan tahun baru Itu tanggal 1 Masih ada Break 5 hari Jadi aman-aman aja Sebenernya sih Ya bisa-bisa aja sih Cuman kan Lebih ke mungkin Kalau misalnya main-main muda gitu Liga 1 Ya jam terbang lah Untuk perkembangan mereka Terus ya Kemarin gue Sudah menerima input Atau masukan dari anda Untuk pemain-main baru Akademi kita Memang Memang gak semuanya Bakal kita manfaatin Alias bakal stay lama gitu loh Tetep nanti Antara salah satu dari Antara Tanah Sid Atau Ini kan dua-dua striker kan Main depan kan Rawong Salah satunya Akhirnya kita jual Untuk menambah budget Terus bahkan Kemarin ada yang bilang Si ini Si siapa namanya Mana dia Kok hilang bang Yankovic Mana Yankovic Oh ada disini Iya Yankovic ya Sebenernya sih bisa dijual sih Karena kalau misalnya Lu ngeliat mungkin ratingnya Untuk saat ini Masih lebih unggul dia Beda 5 Dibanding Jansen kan Tapi usianya juga lebih tua Setahun Yankovic Jadi Dia sekarang sih Belum ada di list Transur ataupun loan Menurut gue Ini pemain yang Di posisinya itu kan Sudah banyak pemain lain Dan juga Posisi Taki Mid ini Macam Emil Peters Mau gue main disini Juga bisa Hamza juga bisa main disini kan Meskipun Hamza bakal cabut Belum Januari ya Jadi mungkin bisa nih Karena kemarin itu kan Kita udah deal tuh Loan semua Kayak Pandela Saluh ke Al Riyad Terus Hamza ke Austin FC Itu kan loan semua gitu Bukan permanen Jadi nanti kita coba liat lah Untuk sekarang Kita fokus dulu aja Menyelesaikan tahun 2024 Mari Ini udah gue kurang-kurangin semua ya Untuk fitness dan lain-lain Jadi Ivan dan Jimmy yang ditemukan Berarti yang masuk ke training kan Kita bisa langsung saja Ke match day Berarti menghadapi Madura United Mereka pake 4-3-3 Oke Ini gue udah gak bisa bedain sih Mana pemain asli dari timnya Mana pemain yang mereka Beli di krimot gitu ya Antara datangnya Freyjan Gimana Udah gak tau pak Mungkin itu tuh A-A-Trek Siapa tuh? Neck Pemain tengah kanannya tuh Brandao udah depan Malik Risaldi Dalberto Mereka lima pertanyaan terakhir Cuman menang 1 Kalah 2 Imbang 2 Dan ada Ronaldo Kuate Ini Ronaldo Kuate Kalau gak salah Seinget gue Di awal save-an Memang gue pindahin ke Madura United Karena dia Freyjan kan Kalau punya gak ada di FC24 Jadi memang gue pindahin Terus ya dia berarti Stay masih Menarik sekali Kalau Ronaldo dimain Karantin Terus ada Lerby Satriya Tama Keepernya Nah itu Freygeri Gue gak tau tuh Keeper mereka Apakah Keeper di Relief Beneran bisa jadi sih Atau mau main Beli di Krimot Pak Oke Kita training dulu ya Ambil training seperti biasa Jangan utup training Pokoknya tim utama dulu aja Untuk time berikutnya Kalau misalnya kita merotasi Baru bisa Ya anggap aja Liburan buat tim utamanya Jadi lebih banyak lah Ditambah ntar Ada libur tahun baru Terus baru main lagi Lawan Persija Like pertama Babak 16 besar Piala Indonesia Episode besok berarti Itu kan tanggal 6 kan Jadi ya Seharusnya sih aman Maksudnya gini Gue mikirnya Yaudah kita Kalau misalnya emang Bisa fokus Untuk sekarang nih Untuk Hah Oh kepaus bang Ini Resume Resume Bisa-bisa balik Kalau misalnya kita emang Bisa targetin juara Piala Indonesia Maksudnya kenapa enggak gitu loh Jadi kita rotasi Kita rotasi di Liga 1 nya Di saat Lagi ada jadwal Piala Indonesia Kalau misalnya enggak ya normal Nah tapi kan untuk itu kan Kita harus pastikan Fitness dan Eh sharpness sih Bukan fitness Kalau fitness udah pasti aman Sharpness pemain-main rotasi kita Ya harus aman gitu loh Jadi gak bisa kayak Cuma sesekali dimainin doang mereka Itulah kenapa Gue udah mulai mikirnya Dari sekarang Di saat sebenarnya Jadwal Main di Piala Indonesia kita Baru nanti di bulan Januari gitu kan Oke Ya Oh udah kelar ini ngapain Anda kompetitif sekali Mau ngumpulin poin sebaik-baik Gak perlu Price proven Peters Bassage dan Brave Dan untuk ya Untuk defensive midfielder Untuk sekarang Sudah terbukti juga kemarin kan Mau Bassage main Bagus sekali Jadi dia akan jadi starter Ini jersinya Oh ya emang-emang putih Ini ya Putih kombinasi itu Kuning atau emas itu Jadi gue kira tadi Jersi generic pak Gak terlalu kelihatan tadi Putih doang Putih polos Mereka ada ini Ini aja kali ya Soalnya putih Trang kita putih kan Pake jersi Owe Madura United Ya itu dia Terus Coba kita cek dulu Jadi untuk Lineupnya ya Sama mereka Jimmy sama Ivan Ya Gue udah bilang kemarin kan Biasakan aja diri Ngeliat fitness pemain 50-60an Tetap gue paksa jadi starter Karena emang Pasti akan begitu Mereka Ada training segala macem Terus mungkin Satu Boleh kita bawa ini Kalau Iwan sama Afrizal kan Biasanya gue drop satu kan Mungkin si Pokoknya pemain talent Belum bisa debut Ini aja kali ya Gue jujur penasaran Sama Andika sih Ini yang body type-nya Body type Adama Traor ya Ini Ya boleh lah Masuk situ ya Di masa munkas Rafi di bench Terus Mordianto Sultan Zaki Saku mungkin bisa kita bawa Saku bisa kita bawa dulu aja Gak apa Karena ntar kan mungkin Kalau pertandingan ikut rotasi Ya si Sultan Zaki Bakal starter juga kan Mandiri awal Oke Sip Langsung Menuju ke Nusantara Arena Tanggal 21 Desember Jam 7.30 Jadi dua pertandingan Di 10 hari terakhir Bulan Desember 21 dan 26 Habis itu Break Sebenernya gak ada winter break kan Cuman ya Anggapannya adalah Lumayan itu seminggu Tanggal 26 sampai tanggal 6 Lebih dari seminggu bahkan 10 hari itu Jadi itu buat break mereka Ya Kita lihat dulu Star Eleven-nya Apakah Ronaldo tetap di body bunch Malik Rizaldi Junior Brando itu 68 ratingnya Dalberto 64 Terus ada midfield 3-nya Hugo Gomez Nickname-nya Jaja 67 Ali Nick 61 Ricky Gila ini 6 pemain 60 semua pak Di atas 60 semua Oke ini baru 57 Randy Karama Leftback Jacob Mahler 63 ratingnya Ini sih ratingnya tinggi-tinggi sih Mereka di posisi 8 kan Tadi Ini 60 semua Oke Lucas Frigieri 64 Cuman 1 pemain Dari semua pemain Saringan mereka yang ratingnya Di bawah 60 Oke Francisco Rivera Bahkan 67 Lerby Ronaldo 62 Lerby Eliandri Koko Ari 64 Satretama 60 Oke Kalo dari Matenri pemain sih Mereka Kuat ini Madura United Langsung aja kick off Bahwa pertama Nusantara United Versus Madura United Siapa tuh yang dapet Panah Jaja sama Kanan siapa Tadi gue udah lupa juga Oh ini Dalberto Oke Langsung Melangsung gocek bro Ya Alekvan Jin Alekvan Oh iya Alekvan Nih Ya Jin Alekvan aja lah Bilangnya Oke Perjaban serangan pertama Dari Madura United Ada Kamuru Yang menjaga Sisi kiri Pertahanan Nusantara United Tackle dari Mobesic Masih gagal Yuh Wampun dia Nah Bagus Ivan Oke Megang bola Awas bro Kamuru Kamuru bisa gak Bisa 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 Nyampe gak Lutfi Nyampe sih Oke Iya Tapi Ada Dalberto Langsung diganggu Terus untuk urusan Joel Kojo kemarin Ya Sepertinya aman Karena Sebagian dari warga Pandangannya soal Kojo Sama kayak gue Maksudnya Bukan berarti Kalau misalnya Posisi striker Mesti Outputnya berupa Gol banyak Ya gak juga Lihat dulu Posisi dia main dimana Perannya apa Jadi gak ada masalah Oke True ball Maksud gue True ball ke Mateus bro Nah itu dia Lah Kok brave Ke orang bingung Ayo brave Jangan bingung-bingung Cleberson Kembali keeper Setor pertama Untuk penjaga Mereka Free Gary Duel komang Oke Joel Kojo Kasih card Di tadi kan Bisa angkat Ke Mateus Silva Tidak Oke Uff tenang banget Nomor 4 Gila Ricky Ariansyah Fokus Fokus Brian V Bantu turun Anda juga Peters Ya Striker harus drop back Ke kiri Ke kiri dia pasti Randy Karama Belum out Bolanya Oke Malik Risaldi Di kiri Dibanding-banding oleh Jimmy Aronggear Bawa ke pojok Bagus Jimmy Tackle bagus Dan Menghasilkan corner pertama Untuk Madura United Siapa ngambil corner mereka Nomor 8 Itu Jajah Ketengah langsung Duel Bahaya Waduh Enggak itu Dawa tuluan Bolanya kan Oh Real face ini Si Aduh siapa tadi Namanya ya Ya kalau misalnya Real face Harusnya Pemain asli Madura United Karena kalau misalnya Main Freigen Biasanya gak real face kan Oke Tidak bisa diremehkan Tim ini bro Kojo ke Braif Gak usah langsung kasih Oke langsung diikutin Dia sama Ricky Ariansyah Kamurunya bantu ke depan Besage Oke ini dia Emil Peters Lewati bola Jimmy Aronggear Kembali ke Peters Hai kiri Tipis Nyaris pojok kiri bawah itu Oke percobaan bagus Emil Peters Tadi sebenernya Peters dummy Gue gak sengaja sih Ke pencet R2 Bolanya kelewatan Untung ada Jimmy di kanan kan Corner pertama Nusantara United Peters Ketengah Komal Tidak Ivan dapet Peters turun deh Ya Jauh tuh Kojo tuh Duel Aduh Tenang sekali Defender mereka Itu tadi nomor 3 Oh Jacob itu namanya Kan Yang tadi real face Oh nomor 3 Oh nomor 3 tuh Rendy Karama Oke Bagus Braif Cardinal tertarigan Ada ruang tembak Langsung aja Hajar Jadi terlalu lurus Karena ada di sisi kanan Duel Duel Ivan Besage ke Emil Peters Turbul Cardi Hajar Aduh Itu bagus padahal loh Bolanya nukik begini loh Cuma terlalu kiri sih Dan hijau juga Time finishing Barusan kan Ini penyelamatan Lucas Frigieri Sudah 2 penyelamatan dia Ya goal kick ini Memasuki 30 menit Sejauh ini Kita bisa Pasing-pasing Dan bisa melancarkan serangan Cuma belum ada goal aja Mungkin lebih sabar lagi Ngambil pasing-pasingnya Di sepertiga akhir lawan Alec Fan Ke Ricky Arensya Oke Jajah Waduh Bahaya sekali Bro Bro 1-0 Madura Tadi ada satu sentuhan terakhir Dia go check keeper Ajar Baru nge-shoot Dead ya Iya disitu juga dia nge-go check Makanya gue udah Aduh lupa gue pak Saya lupa ini Competitor mode Biasanya langsung nembak Tadi pas gue Mencetrain tackle di komang Iya dia go check dulu Dia ambil angle dulu gitu Gila Oke Tertinggal dulu Anusantara United Goal dari Pemain tangga mereka Nick Oke message ke Peters Ini ada nyanyian supporternya Nyanyian supporter asli Bukan sih pasti Oke Emil Peters Gak bisa Gak bisa Belahkan dulu aja Ya Lihat Braif Lihat Braif Sini Kojo Hajar Hajar Terlalu buru-buru Fokus aja Fokus Saya Saya marahin diri saya sendiri Barusan Terlalu buru-buru Mencet kotak keduanya Jadi time finishingnya merah Peters Lihat tengah Lihat tengah Weh Mateusnya gak mau maju Kasih lagi Ya Masuk Itu Itu dia Lihat kan positioning Braif kan Ini kemarin gue bahas pak Kenapa bukan Kojo Karena Braif itu bakal masuk dari linik kedua gitu Jadi kalau misalnya kita anggap mereka semuanya maju Front 5 Paling kiri Kojo Kanannya Kojo Braif Terus Mateus Kardinata Baru Emil Peters 5 pemain depan kan Jadi paling luar pokoknya Terlalu Peters sama Kojo gitu loh Ya kayak barusan gitu Braif yang masuk Sebenernya ada Kojo juga Cuman Kojo dijaga Braif kenapa tidak dijaga Karena masuk dari lini kedua Bukan main paling depan Oke Gol penyapak dudukan Nusantara United Satu sama Dapet Peters Lihat Kojo Lihat Kojo Bisa bisa itu Nah kenapa kesitu bro Tiga meneh terhadap bawah pertama Sudah bagus bisa menyaman dudukan barusan Tapi tak harus fokus Ivan Ivan tuh kadang-kadang tackle dia soalnya kayak gitu loh Kayak Gak terlalu effort gitu Cuman dapet bolanya Oke Peters kosong Emil Peters Ya masuk Itu Sebales gol pertama Anda Padura United Itu namanya dari angle dulu bener Gue malah bisa jadi menyerap ilmunya dari Lawan ini Lawan kompetitor mode kan Player base kan Jarang-jarang gue kayak gitu Lihat nih Sama kayak tadi gol pertama Sekarang dulu baru tembak Kalau tadi gak gue ambil angle keluar lagi Kayak gini dulu Tetapi skipper kemungkinan besar Oh keepernya real face ternyata Berbalik unggul 2-1 Terima kasih ilmunya Siapa tadi Nick Nick Pemain Madura United Ilmu Anda saya serap Saya gunakan langsung Oke jangan tangkap dulu bang Baru Baru halftime ini Bagus tapi Emil Peters Gol keberapa dia Gol ke delapan Semua kompetisi Kalau gak salah kan Maren 7 Seinget gol Oke itu dia Akhir dari bawah pertama Wasid sudah manipulasi Dan Skor sementara 2-1 untuk keunggulan Tim Tuan Terumah Nusantara United Gol dari Braifatari dan Emil Peters Dua gol di 5 menit terakhir Menit 41 dan 45 Oke Mari kita lihat Ya kita punya 7 shot di bawah pertama Madura 3 Terus mereka Tapi megang possession 60% Oke Seperti biasa lah ya Sulit untuk diambil bolanya Kalau udah megang possession Jimmy sama Ivan ya Sama Kamuru tadi tuh Staminat tuh Langsung 42 Let's go Tempo bisa diturunin sedikit Sudah unggul 1 gol Oke Mateus Nah itu kan Mateus tugasnya Nganterin bola Braifatari Kojo bisa dikasih Lihat ke tengah Mateus Cardi tarikan Gol 3-1 Tidak mau ketinggalan Cardi Menambah Pundi-pundi golnya Pencetak gol terbanyak Kedua kita Musim ini Semoga petisi Kojo Braif Mateus Sesuai Sesuai urutannya Bener-bener sesuai Itu yang tadi gue bilang kan 5 pemain depan Hanya di passing saja ke kiri Jauh dari jangkauan keeper Bagus Oh kita bisa langsung sub sekarang sih Minum teh dulu bang Boleh Bentar Kita masukin Rightback Ada si Ya boleh nih Murdianto masuk Terus Aku masuk Kaptennya bisa dibikin ke Saku gak Aduh Jadi ke Murdianto Bentar Lah jadi ke Besic Gimana ini Nah akhirnya Ini pemainnya jadi gimana Gue jadi bingung Kanan tadi Murdianto Komang Saku Gak bisa ya Gak bisa Bang kan bisa Pakai ini Gak bisa Gak bisa Gak bisa kalau bisa Dari dulu gue pake itu pak Terus Andika Andika jadi lifeback Hmm Ya ini udah modal Udah modal fisik Bahu lebar begitu bro Tapi defendingnya 40 Sebenernya sih War rate-nya high low Hah Bisa Udah minus 10 Kagak tetap plus kok Terus Satu sub lagi ya Afrizal Apakah ganti mataus Boleh deh Afrizal Sejam terbang Habis kan Sampai kan Ya eh Masih bisa nih Oh yaudah Eh gak usah Peter sebenernya Gak perlu diganti sih Ya Kojo aja Tarik keluar Dah Mori masuk Udah baru abis ini Atau sebenernya bisa Dibasang mungkas ya Hmm Gak lah Ya jadi kalau kayak gini ya Ini gue memilih Untuk ngasih jam terbang Ke Afrizal Bukan memilih untuk Memainkan Kojo di striker Ya maksudnya Ya gak masalah juga Untuk sekarang menurut gue Ngasih jam terbang ke Afrizal Lebih penting dibanding Nambah goalnya Kojo Karena kita sama-sama setuju Bahwa yaudah Rollnya Kojo emang Winger kiri Gak masalah Gak punya terlalu banyak goal Yang penting ada Kontribusi gitu kan Dalam bentuk lain Berupa asis Dah Langsung tarik keluar 5 pemain Nusantara United Ini berarti penampilan kedua ya Buat Bayu Andika Yang dimainkan di legback Padahal sebenernya Winger kiri dia Kita coba aja Oke Unggul 2 goal Pelatih Nusantara United Langsung tak kabur Menarik pemain-main kunci Tapi saya akan buktikan bisa ini Mereka-mereka ini bisa kok Jajah Oh sebenernya tadi Bessage bisa diganti sih Ya jangan sampe kesikat aja bro Aduh Awas Hmm Udah heel to heel dulu itu Ronaldo Ronaldo Bukan Jadi Ronaldo pake nomor 7 Francisco Rivera Nah itu real face juga tuh Oh ini Ini mah emang Rambutnya kok teksturnya Agak beda ya Lebih bagus dibanding yang biasa Dibanding tekstur rambut biasa Tapi bukan treatment Strandhair Komang Triarta Dipotong sama jajah Waduh Bro 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 Hmm Bahaya ini 3-2 Enggak-enggak Gue curiga Kalo misalnya pemain heel to heel Itu dapet speed boost deh Kayaknya Karena dia dari tadi Heel to heel terus Terus begitu animasinya Dia kelar Bolanya kedorong ke depan Kagak kejar pak Oke Siapa tadi itu Oh jajah Nyetak gol Selisih jadi cuma 1 gol nih Oke Komang Ivan Tarik keluar Langsung ke bawah bolan loh Ini ada dia Bayu Andika Langsung ke depan Afrizal Kasih Brai Fatari Kembali ke apat Afrizal Brai Maju Andika Kasih Wah cakep Wah itu Itu pergerakannya kenapa mulus banget Andika ya tadi ya Dan true ballnya juga bagus lagi Waduh Ini jajah sih Memang pemain bahaya sih Rivera Ke Ricky Ariansyah Ayo pemain muda Nusantara United Bisa kok Rendika Rama Diam situ Diam situ Murdianto Oke Untung kecolok pak Dia mau Apa sih drag back Drag back itu tadi Braif Lihat lagi Andika Bukan ini Mori Oke hajimnya Mori Mori Belakang Cakep Lihat kanan Iya Hajar kali kiri Emil Peters Brace Emil Peters 4-2 Udah Bisa nafas lega lagi Karena kembali ke selisih 2 gol Gujok Bagus Nah itu lihat Braif Tarik dikit dulu Baru passing Ah keepernya itu bisa sebenernya tuh Terjangkau kan Iya tuh Dia malah begini Ngapain bahwa begini Ya terdapat Ya Masalahnya kalau misalnya habis Gua tarik keluar 5 pemain tadi Terus kita Kebumpulan 2 gol Diimbangin pada United Ya salah gua berarti kan Tim lagi main bagus Malah gua otak atik gitu loh Tapi kalau begini kan ya aman berarti Membuktikan bahwa Pemain-main Akademi kita juga punya kualitas Frigeri Kasih kemana dia Sedikit lagi Masuk ke mana 70 Komang Duel bagus Mori Oke bangun serangan coba Braifatari Bisa lihat Cardi Tarigan Ada pergerakan dari Kanan Gua mau kasih kanan tadi Ya pulang 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 Direbut lagi bola Lihat ada yang lari Oke bagus banget Murdianto Bagus sekali Luar 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 dong Eh bukan kesitu bro Ya Murdianto Jauh Jauh Cardi Tarigan Dapet Bagus Oke Emil Peters Murdianto Ke Besic Passing-passingnya Enak bener ini bro Braifatari True Ball No Nggak goal Gua kira goal itu loh Ya omor saya udah siap Selebrasi dingin pak Itu dingin sekali Haji Memori Kagak masuk ternyata Astaga Tidak apa Oke Andika Oke Oke Ya gimana kagak kalah duel-wadah Bahu selebar itu Lihat Lihat atas Ya Cardi Tarigan Gua mau pelan Yang penting arahnya Malah kepelanan jadinya Connor Nusantara 13 menit terakhir True Ball dari Besic tadi ya Peters Mau Besic Masuk Astaga Tupis banget Ini kenapa susah banget Mau nambah goal kelima ya Penuang banyak padahal loh Maleknya banyakan sekarang Dibanding sebelum kita Ganti pemain tadi Besic duel Nggak kalah tinggi dia Iya nggak bisa Itu Junior Brando tinggi amat ya Ricky Ariancja Dalberto Madura baru ganti main sekali kan Waduh diputar-putar bola Alec Van Kembali ke Dalberto Tackle gagal dari Mo Besic Masuk dalam bentuk penalti Di sisi kanan Tengahnya harus dijaga Hati-hati ngeshoot dari situ Besic bagus sekali Brave langsung keluar Haji Memory Haji Memory Serangan balik Nusantara United Serangan balik cepat Ya kasih Ini Andika Lari Lari bro Bayu Andika Sendiri Sendiri Bisa Hajar Langsung Bentar Bentar-bentar Seinggit gue tuh Dia kemarin nyetak gol ya Karena Cara nyetak golnya mirip Lu liat deh Tenang banget Dia pakai kanan Diarah kanan gawang Nih tuh Tadi pas dia nyetak gol kayak gitu Gue langsung kayak Ajar kemarin Kayaknya gue pernah ngeliat ini Dengan rambut dan Bahu yang selebar itu 5-2 Nusantara United Dari skor 3-2 tadi Dalberto Ini malah-malah Bagusan tim rotasi kita ya Cleberson Ke Ricky Ariansyah Junior Brando Toto Burdianto Bagus Kasih kipan aja Tenang Tenang Angkat Oke 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 Ya salah gue Salah gue pak Gue gak nyakanya Dia pressingnya bakal Sampai segila itu sih Sampai mempet depan Mukanya Lutfi itu Oke Rivera ini yang baru masuk tadi ya 5-3 jadinya Hmm Ya tapi tinggal 2 menit Seharusnya aman kok Selisih 2 gol Padahal sebenernya Bagus-bagus aja udah Tuh Simple Harusnya Harusnya kasih ke Saku ya Karena Saku udah sengaja Positioningnya dia ngelebar kan Ke kanan gitu tuh Disitu kan Nah iya Jadi tidak apa-apa Lutfi Tidak apa-apa Untuk kita unggulnya 3 gol tadi selisihnya Aman kok Kalau misalnya Kalau misalnya skor Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Goal difference Goal difference 5-3 Score akhir Oh ini tuh Junior Brando Itu waktu tuh gue bilang Rear face-nya bagus banget Kalau gak salah ya Emang bagus banget sih Gila itu sih Penampilan yang sangat solid Dari Beberapa main muda Bayu Andika Berarti harusnya 2 pertandingan 2 gol ya Atau 3 pertandingan Dia ya Kemarin tuh Siapa yang gue kasih debut Tiberi Liga 1 kemarin ya Karena sisanya kan debutnya Di Piala Indonesia kan Dan brace dari Emil Peters Tumbe-tumbe Emil Peters Nih Kita lihat lagi Goal dari Bayu Andika Di menit 84 Boleh Dorong pake kepala Dribble biasa Terus gitu Nah itu kan Kayak tenang banget gitu loh Finishingnya loh Gila Hmm Kayak dia udah melakukan itu 100 kali pak Padahal dia masih 16 tahun Baru promosi dari Akademi ketimbang utama gitu loh Dah Lihat dulu 14 total shot 3 kali lipat Di Maduro United Terus Possession kita gerus abis Bapak kedua Karena tadi bapak pertama Mereka unggul jauh kan Possession kan 60% Kita bikin jadi Hampir 50-50 Terus Emil Peters Dapet Main of the match Berarti dengan 2 golnya Braith Vatari juga 9,3 Bagus 1 gol 1 asis Cardi Tarigan Gila lu lihat Braith Cardi bro 1 gol 1 asis juga Mateus bikin asis 2 Besic 1 Terus Bayu Andika nyetak gol Dah Si Lutfi 4,6 Ya ampun Kagak ada penyelamatan Satupun sih Terus 1 kali Bikin kebobolan lagi Dah interview langsung Rans Baritus Sama Persebaya kalah 2-1 dari Arema Interview dulu Break 5 hari Terus langsung Pertanda yang terakhir Putaran pertama Sekaligus Pertanda yang terakhir Di tahun 2024 Nah Nih ya Kita juga mulai Bisa bahas Ini kan mau Sotarser Window kan Gue yakin banget Bakal ada tawaran Buat pemain-main Gak cuman Peters Tapi ada beberapa Pemain lain Misalnya Haji Memory gitu loh Kalau mesti melalu Standpointnya adalah Oke dia Dia masih pemain baru Dari Akademi Dia masih mau merasakan dulu Main di Level kompetisi Profesional Seperti apa Bukan di tim junior Gitu ya Jadi Masih alasannya itu Dan gue tahan Nah Kalau untuk musim ini Apalagi dengan performa Peters 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 Maud JGM Peters seperti ini Menurut gue Udah susah buat tahan dia Apalagi kalau misalnya Tawaran datang dari tim ternama Kita gak ngomong tim ternama Macam Real Madrid Munchen Juventus Dan lain-lain Tidak Bukan Maksud gue tim ternama Itu adalah misalnya Datang tawaran dari Tim paman bawa Premier League Itu kalau misalnya Dibandingin tim league ke-1 Sudah tim ternama gitu loh Atau bahkan dari Eropa deh Gak usah tim Premier League Dari Eropa aja Misalnya tim championship gitu Menurut gue Akar susah sih Kita gak bisa tahan dia juga sih Dia Harus dilepas gitu loh Jadi Gue ngomong dari sekarang aja Siap-siap Ada pergantian nomor 16 Karena 9 goal 6 asis gitu loh Untuk pemain berusia 19 tahun Itu Itu angka yang bagus gitu Jadi udah pasti ada petawaran Market value dia berapa? Market value dia nambah 81% 8 juta Udah pasti bakal dapat tawaran Tanpa gue masukin ke Tarsolis Ini bukan karena mau dijual gitu ya Tapi ya Tanpa kita masukin Tarsolis pun Akar ada tawaran Kita gak bisa tahan dia sih Musim ini Kalau misalnya pemain baru Misalnya Bayo Andika Tiba-tiba dapat tawaran dari Real Madrid Iya sih Maksudnya itu Itu tawaran yang menarik Cuman menurut gue Masih ada alasan Ini musim pertama lu Gue masih sebagai pelatih bilang Lu jangan buru-buru ke Madrid deh Ada banyak contoh kasusnya Misalnya kayak pemain-main muda Dulu ada siapa namanya Luca Silva Atau pemain Brazil Itu diri dari Brazil kan? Atau enggak ya Atau ada pemain Eropa duluan ya Tapi pokoknya ada Memang Brazil gak bisa dibanding Indonesia Ya gue tau sih Cuman ada contoh kasusnya Kayak lu Di usia muda Lu langsung main buat tim gede Gak segampang itu Karena yang dibutuhkan Main kayak gini kan Jam terbang gitu loh Pengalaman Sedangkan kalau misalnya Dia langsung pindah ke Madrid Tim gede Ya itu kan Ujung-ujungnya cuma duduk di bench Atau kalau misalnya main pun Dimainannya sama Tim junior gitu loh Lu tetap gak ngerasain Pengalaman main di kompetisi top Betul kita anggap aja Di universe ini Liga Indonesia itu Sudah Liga yang Apa ya Maksudnya Kualitasnya di atas diri live lah Makanya Makanya pemain-main kita Kemarin bisa dapet tawaran loan Dari Liga-Liga luar Dari MLS segala macam Dan terakhir depannya Mungkin kita bisa aja ada Ada waktunya Gue duduk sama Ancelotti misalnya Sama Jurgen Klopp Sama Pep Guardiola Untuk bahas Tegu Zetransfer Pemain kita Dibelih mereka gitu loh Jadi anggap aja Untuk Liga kita Ya itu kan harapan kita kan Anggap saja Di universe ini Ini Liga udah oke Udah Udah sistemnya udah bagus Segala macam Jadi Masukkan gimmicknya kan Anggap aja kayak gitu deh Liganya bagus Proper Semuanya diatur Gaji pemain semuanya dibayar Tentu saja Di Krimot kan bayar semua kan Tidak ada yang Nunggak gaji Pemain juga happy Artinya Dia akan Semakin rajin latihan Mungkin kalau misalnya Dipikir pakai otak saya Yang dangkal ini Rajin latihan Kualitas secara seluruhan Pelan-pelan meningkat Sudah kita anggapnya begitu ya Jadi Kalau untuk Bayo Andika Gue masih bisa Tahan dulu Pemain-main yang berpromosi musim ini Tapi untuk pemain Macam kayak Peters Mori bahkan mungkin Meskipun gue tau ratingnya Cuman 5-6 Untuk saat ini masih 5-6 gitu loh Cuman Akan susah Untuk ditahan Gitu ya Jadi Ya Kita lihat saja nanti Anda jangan lupa Kita masih punya pemain lagi Di Liga 2 ini Cody Ward Plus 2 dia ya 15 tahun Terus mungkin kayak Siapa lagi Sebenernya enggak sih Kalau pemain-main ini sih Udah aman semua sih Oh sama Saku 27 tahun Rating 64 Kapten memang sih Cuman kan Ya musim ini dia aja Udah gak starter gitu loh Mungkin kasusnya mirip Kayak kemarin Raffi sama Besic Harus dikasih Kesempatan Untuk main Mungkin pertandingan ini Berikutnya nih Karena kemarin kan setelah kita coba Ternyata Besic lebih bagus Daripada Raffi Gak selalu pemain muda itu Akan lebih bagus Gak selalu pemain rating tinggi Akan lebih bagus Jadi kayak emang tergantung Pemainnya aja Di situasi tertentu Main sama siapa Lawannya siapa Ternyata dari situ aja gitu loh Jadi Yaudah Ini boleh lah Kita coba Ivan Kita coba gimana Kalau misalnya Ivan Duit sama Saku gitu ya Misalnya Gue tau Komang bagus sih Cuman kan Ini akan mempengaruhi apa ya Mempengaruhi Ya keputusan nanti Kalau misalnya emang ternyata Komang dan Ivan itu sudah sebagus itu Sudah sejauh itu level sama Saku Gak bilang rating Gak bahas rating sama sekali Ya Kita mungkin bisa memulai mikir Jual Komang Eh jual Komang Jual Saku Kok jadi Komang bang Iya dan mungkin Anda gak sadar selama ini Kita lagi mainin Center back rating 56 Right back rating 59 Left back rating 58 Dan keeper rating 59 Ada 4 pemain Di bawah rating 60 Di starting level ini Jadi kalau misalnya Lu tadi bandingin sama Squad yang mandua United Cuman 1 pemain Di bawah rating 60 Kita ada 4 Itulah bukti Bahwa rating hanyalah angka Lu liat Ivan Mainnya gak kayak rating 56 Pak Kayak rating 70 Gila Ivan Dah Training plan dulu dah Lu bacot Anda gak gemain-main bang Nih Ini Energi fokus berarti ya Semua pemain tim utama Apply for starting 11 Terus Eh gak Saku berarti Kita bisa bikin ini Karena dia kan kagak Main-main dia Dah Lu jadinya starter yang main Kak bang Ntar kita kombinasikan aja deh Atau gak di bench Lu bahwa kayak tadi Sebenernya bisa aja sih Jadi situasi aman Langsung kita tukar Karena gak ada alasan Buat gue gak mainin mereka Kecuali jam terbang Kalau jam terbang Bisa aja langsung aja Kasih Main kayak tadi Nah ya ini boleh Kayak gini contohnya Ikram kita dimainin Ya boleh Gas Apalagi Lutfi tadi Abis lunder kan BTO kita Oke Bali United drop point Baru nyadar gue Kalau misalnya kita menang Pertandingan ini Juara paru musim kita Siapa gak lain Bali Oh di Taniba Oh mereka ketemunya Persija Oke Persija juga jadi drop point Persib naik posisi 3 Dewa United Borneo Arema Persis Oke Kalau begitu Anyway apa kabar Tim Indonesia yang main di ACL Di musim kedua ini Persib Bandung Oke di posisi kedua Wih grupnya padahal susah loh itu Shanghai Port Yokohama Sama John Book Hyundai Persib menang 2-0 Lawan Yokohama Kalah dari Shanghai Port Menang lawan John Book Hyundai Oke Terus imbang lawan Shanghai Port Kalah lawan Yokohama Di pertandingan berikutnya Terus berikutnya Lawan John Book Hyundai Dua tim lolos kan Harusnya Satu tim doang Indonesia ya Iya satu tim doang Yap Karena Persib Oh bentar 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 Eh Oh gak 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 Persib itu Juara Champions Series Ting Iya gak sih Oh itu inget gak Yang pernah gue bahas Ini kalau misalnya Tim gue kan bilang kan Gue gak tau Gue gak bisa ngeliat Musim malam kita masih main di Liga 2 Gue gak bisa ngeliat Siapa juara Champions Series Karena di Saat kita main di Liga 2 Kita gak ada kompetisi Liga 1 Sini gak muncul Kayak sekarang gak muncul Kompetisi Liga 2 Jadi yang keliatan tuh Cuman kelas main Regulasi Series Akhirnya Nah itu Gue lupa siapa lagi kemarin ya Tapi maksudnya Gue nanya Apakah kalau misalnya Juara Liga 1 Champions Series ada Warna emas patchnya Ternyata ada Tapi Dan saya liat gue itu persib Cuman gak tau deh Harusnya berarti Terjawab sudah Pertanyaan tadi gue di awal episode Yang bakal main di Liga Champions Series Berarti bukan juara Regulasi Series Tapi juara Championship Series 4-4-2 Dia ampun masih sama timnya loh Eh pemain-pemainnya loh Fred Sebutuan Alwi Selamat Ini kan kita ketemu musim lalu Malut United Arnie Acti sama Wilksen di depan Oke Training dulu dah Training kita ambil apa Nah bola yang menantang sedikit lah bang Aduh tapi gue gak mau yang begini sih Run and block agak annoying pak Nah Hot potato aja lah Boleh Buat passing kan Nah berkaca dari kemarin Saat kita menghadapi Deltas kan Tim papan bawah tuh kemarin kan Malah lebih susah dibanding tim papan atasnya Ini Mungkin bisa terjadi juga pak Jadi harus hati-hati Malut United apalagi Paling bawahnya Berbawah terbawah lagi Bisa jadi mereka tim terkuat Menurut logika EA Sports kan Padahal sebenernya yang begini-begini gue Kayaknya di dua kerima terakhir Udah gak ngerasain deh Atau masih ngerasain gue juga lupa Udah Memori saya sudah hilang sih Dua kerima terakhir Cuma maksudnya Ini kan kita terakhir begini kan Terakhir algoritma tim papan bawah Lebih kuat dari tim papan atas Itu kan di Kroalessandra Retruller tahun lalu Gila 423 Nah ini baru ngerasain lagi sekarang Bahkan musim lalu kayaknya Ya musim lalu gak bisa Tapi sistemnya bukan liga sih Group Aduh bang 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 Iya iya bro Gak usah lah ya Capek ya Udah Mendingan langsung aja ke pertandingan Berarti jersinya kita pake Home bisa sih ini Aduh tapi mereka merah putih ya Ya bener sih berarti ini kuning Kuning hijau Beda-beda semua sama celananya Oke Berarti Siapa tadi ikram ya Ikram itu dimainin Terus ini kita coba Saku sama Ivan main Terus Ya Macam kayak Kojo mungkin bisa kita drop sih Kojo bisa di drop Iwan main disitu Mateus kita drop Afrizal main Brave karena tetep tapi Terus Isan Aji boleh main Mana Isan Aji Tuh Sama Ya Murdianto main boleh Terus setengahnya kita balik ke Raffi Yaudah Jadinya kan hitungannya kan sebenernya agak rotasi kan Tapi dibilangin di tim muda banget Yang kayak main Akademi baru promosi kita mainin Nggak juga Jadi sebenernya kita mau bikin 3 tim Kayaknya bisa deh ini Tim A, Tim B, Tim C Terus bawa si Wibu Terus Siapa lagi Jansen Dimas Pamungkas Basis Kru-kru bisa dibawa Sempatan buat main Bagas Satri atau Oki Karisma ini Jimmy drop aja Udah gitu ya Oki Bagas kan bisa main right back Bisa di defensive mid Bisa center back kan Sultan Zaki tetep di bench Bahkan Sultan Zaki ratingnya lebih tira Dari Ivan sekarang lu gila Karena dia lebih muda Jadi perkembangan lebih cepet sih Yuk Baiklah Main di Stadion Wibawa Mukti 26 Desember Ini adalah pertandingan terakhir Tahun ini Tandingan yang tandang Dan kalau misalnya kita menang Kita akan Finish di puncak lasemen Emil Peters Cetak 2 gol Jadi setiap kali ngeliat Emil Peters main Ya bisa jadi itu adalah pertandingan terakhirnya Untuk Nusantara United bro Bisa jadi Ya udah nikmati saja Pokoknya untuk kudusan Lah tapi kan bang biasanya Pemain nomor 16 gak ada jual Gue udah bilang dari awal Di awal musim pertama Ini akan sedikit berbeda Arani Acti 49 Bukan dari musim lalu rating masih 49 Gak berkembang kah Waduh Firman Syah Firman Syah Apa dia? Right center mid 442 Ilamuddin Aduh bro Nah ini Jong Ho Min gak dimainin loh Untuk cuma satu loh pemain Nama diulangnya So Kemarin siapa? Saya jadi lupa namanya yang pertama Samsudin Samsudin Alvin Alvin Ini sekarang Firman Syah Firman Syah Kelar gue sih Kemarin Alvin Alvin Brace Samsudin jadi Neymar Campur Messi Peslawan Arema Kick-off Pertama Malut United Versus Nusantara United Ini bakal bikin susah sih Apalagi Ya Tempo 18 Lain Alvin Nusantara pun juga banyak perubahan Isan Aji Start Terus Aku Start Dan jadi Kapten Kembali Untuk Cardi sama Braveste Tetap Right back ada Gian Ruka Murdianto Si kirinya Iwan Fabrianto Depan Afrizal Karena tetap Peters Oke Raffi Ke Murdianto Lihat Emil Peters Sisi kanan Sabar Oke Cardi Tarigan Murdianto Raffi juga Nantiin Bensi Setengah ya Isan Aji Belum Akutkan bolanya Belum Passing kemana Pelanggaran sih Bukan pelanggaran Ini ada Arnie Ekti Main muda Wilson Waduh Ya ini sih Ini malut United Bakal berbeda Dibanding musim lalu Firman Syah Firman Syah Karena musim lalu Kagak pake kompetitor mode Kan Nice tackle Saku Dibantu Ivan tadi Aman Dead Emil Peters Kasih tengah Kasih kiri Gerak-gerak Iwan Turbul Wah Gus Asuk Wah Gak-gak-gak Kayak braif deh Kayaknya Kujinya di braif deh Karena tadi juga begitu kan Pertanyaan sebelumnya Turbul kayak gitu braif Oke Wilson Lebar ke si kiri Kanan maksudnya ada Ryu Duan Mati lah kah dia Enggak lo ternyata Perdeduan Taiwan Nela Oke bagus Tiran Lanto Pastinya diganggu sedikit Sama Iwan Fabrianto Dan Throw in Dapat Bagus Sisa Naji Oke Yusaku Yamadera Datang sini Murdianto Kiri Bisa Enggak Depan aja Ya Ya Bisa Naji Iwan Fabrianto Afrizal Mana support ya bro Sini datang deket Hajar kayak giri Terlalu pelan Bentar-bentar Gue bener-bener lupa sih Murdianto apa sih Murdianto kanan 5 bintang weak foot tapi Iwan kanan Afrizal kanan Oke Bentar gue mau ngeliat Enggak sih Dia playstylenya first touch Bukan playstyle buat true ball sih Oh short passnya 71 kali ya Itu kali ya Vision berapa? Visionnya cuman 51 kok Cuman itu dia Kalo misalnya true ball tuh True ball yang memotong Membelah Back Back lawan gitu loh Di antara 2 pemain selalu Oke Riosaputro 20 menit sudah berlalu di Markas Malut Kejar Isan Naji Firmansyah Bahaya Bahaya Kemarin Alvin-Alvin Pemain tengah pula Kayak Saku Lagi-lagi bisa diamankan Ikram Saku Lihat Murdianto Murdianto nih War rate-nya pasti High attack work rate ya Maju-maju mulu Ya emang Instrasinya juga Jangan attack sih French kasih Aron Yachty Pulang-pulang Pulang bro Ya itu Nah Wah Kus tackle-nya Peters Kekar di tadigan Ahmad Afrizal Kita coba ya Bisakah kita tan Oke Itu true ballnya bagus juga Peters Hajar aja Biar corner Malah kagak corner Bolanya ke belakang itu Malah Ujung tombak Mateus Dan ujung tombaknya Afrizal Kita lihat bedanya gimana Oke Raffi Merebut paksa bola Barusan Peters Karni tadigan Lebar keban Fabrianto Ada pergerakan dari Isan Naji Ditunggu dulu Isan Naji Angkat langsung Braif Mesti yang ambil itu Braif tinggal Nanduk aja itu tadi Murdianto Versus RMD Active Pelanggaran Murdianto Free kick Malut United Doni Monim Angkat ke tengah Masa Ivan kalah duel Bagus Braif Oke Peters Karinata Player lock Afrizal Iya Lewat Bro 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 Tengahnya ada banyak Tapi sih Hajar aja Masuk Tipis sih Tapi Tapi Harus coba lah Harus coba Afrizal harus coba Maksudnya dia selama ini Kita latih finishing Di training camp gitu loh Masa kagak ada hasilnya Bisa Ayo Gue tau tadi Gue punya opsi passing Bahkan ada 3 Cutback Tapi Ya Coba dulu lah Kalau misalnya 2 kali lagi gagal Baru udah kagak usah Tendang Passing aja langsung Di depan Finky Pasamba Fred Sebutuhan Waduh Apa itu bro Wilkson barusan Bagus tapi Eh Iwan posong Iwan Febrianto Kapan Tarih kita ngeliat Afrizal Iwan main Tengahnya gak ada orang Pak Gue tau gue bisa nembak Sih cuman Detelah tadi Bagus aku Wih aku masih bagus bro Kar ditarikan Brai Fatari Kiri Isanaji Alka Salto Enggak Kedekatan keeper Dua menit terhadap pertama Belum jantai sih Dapet Ivan Wilson Kosong Belakang Nice Isanaji Bagus Tenang aja bang Katanya Isanaji Oke halte Skor sementara Masih 0-0 Belum ada gol tercipta Slow day at the office Satu shot On target tapi ya Emil Peters Ya gak apa Santai aja pelan-pelan Maksudnya Akan Ntar dengan takabur nih Kalimat gue berikutnya Tapi kita gak terlalu butuh poin Liga 1 Iya kan Karena pokoknya tujuannya top 4 aja Udah champion series Udah Jadi santai aja Yuk Babak kedua Nice Nice Ivan Braifatari Ahmad Afrizal Iwan Gak bisa Gak bisa Jangan masak belahannya Oke Rafi Angkat lebar ke Gianluca Burdianto Ya Rafi Kasih Braif Vinesh Goal Braif Fatari Akhirnya Itu kayaknya Itu kayaknya Goal dari jarak terjauh Yang pernah kita cetak Di series ini deh Kemarin kan si Mateus Eh enggak Jimmy ya Jimmy juga Dari agak-agak Tepi kotak penalti Ini agak jauh pak Lu Lu tau progressnya Lu tau sejarahnya dong Asia Tour Musim pertama Musim lalu Nyoba nembak Dan otak penalti Bolanya kemana-mana Jadi ada 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 prosesnya Dan Ya baru sekarang Di episode 30 Bisa ada pemain yang Punya akurasi tembakan Jarak jauh sebagus itu Dan jadi goal lagi On targetnya gue seneng pak Oke Fretz Rio Kasih ke Vicky Pasamba Agak turun sedikit Cardi Gak usah diambil Ini alwi selamat Ada Logo plusnya Ada logo panangnya Firmancia Oke Belakang dia Ray Redondo Buang ke depan langsung Sakuya Madera Duel udara Wow Dicuri Sobray Enggak tapi Curi balik lagi Dapet Waduh Pelanggaran ya Nah kalau Ivan tuh ya Di situasi kayak gitu Memang kan buat back Agak susah kan Kalau dari belakang kan Tapi Ivan tuh gak tau Gimana caranya dia bisa Kadang-kadang tuh Dapet bola Tapi gak akan kaki lawan Jadi kayak bisa menghindarkan diri Pelanggaran gitu loh Barusan Sakuya Dapet sebenernya Cuman kaki lawan juga Ente dapet bang Kesikat juga Akhirnya perit kan Aaron Yachty tadi keluar Pedro Molina masuk Oh ya apa ini Bro Wah Defense nya saku Udah dia buang aja Kemana pun Wah Bagus sekali Corner Malut Memasuki 30 menit terakhir Pertandingan French butuhan Iya bro Oke Karni tadi kan Ikram Buang Hati-hati ingat tadi Si Lutfi Blunder begitu Aduh Nice Di sana aja Belakang Oke Bukan Angkatnya yang lebar kan Supaya kagak ke Blok lawan Cardi Kasih Braif Ini bisa ketip main Kita bentar lagi Coba True Ball Ke Afrizal Gagal Vicky Pasamba Halui selamat Ke Rio Halui selamatnya Kenapa jadi disitu Jadi DM kayaknya ya Berposisi ini dia Atau enggak Tenang aja Tenang Biaran dia balik belakang Biaran aja Ya Nah ini baru colok Colok lagi Colok terus Aduh Nggak dapet lagi Oke Bagus di Rwanto Right back Malut Bang Kagak out-out Bolanya Mau ganti main Nggak bisa derebut Bolanya Oke Kagak bisa direbut Segera Fretz Alui selamat Lo dilihat cara Dia nyetak gol Nih Ya ampun bro Gue gak liatnya Gue gak liatnya Satisfying banget Si Anjer Dia begitu Abis itu Bolanya di Long driver shot Bisa saya pelajari Ilmu itu Asli Ada bagusnya juga Main kompetitor Ilham udara Masuk Masuk Satu sama Oke 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 Bukan Firman Se-Firman 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 Dan ini Masuk nih Si Oki Aduh Sharpness Pada kecil Semua lagi 175 176 Oke Boleh disitu Zaki Ganti Saku Terus Mori 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 Masuk Ganti Iwan Janssen Ganti Karinata Satu lagi Hmm Brave Gak bisa di drop Ini kita lagi Butuh gol ini Tapi masalah Liveback juga Ini butuh Dimas Pamukas apa Gak sih Kita gak butuh Kita gak butuh Center Mate sih Gini aja deh Bentar Iya Peter Striker Kita coba aja lah ya Dah Habiskan Sampai Yuk Masih ada waktu Berapa 20 menit Untuk mencari Gol kemenangan Merestore Keunggulan Nusantara United Pick off Let's go Iya itu Alui selamatnya Pindah ke tengah Panah Ivan Keisan Haji Jadi Haris Yubo Di right wing Terus Haji Memori Left wing Janssen Tengah Brave ke Janssen Hajar Tidak Oke Finky pasamba Oh Hilam Houdin Ini boleh agak Lebih agresif Mungkin Nice Mori Yumpun Press Ayu Peters Anda relentless kan Duel Aduh Wah Duel son Percobaan Takal Sultan Zaki Gagal Alui selamat Diikutin Zaki Lihat Ivan Lihat Ivan Lo merem Tadi Sebentar Itu bola Itu udah pindah kaki Ivan Gue gak tau Gimana cara dia defense Kenapa sih Dipunggul-punggul ke tanah Mori Yarsen Lihat kanan Lihat kanan True ball Wah True ballnya Peters Peters Angkat Peters Gak apa Gak apa Percobaan bagus Koneksi Dikapain akademi Nusantara United Ivan Isdihar Itu dia Brava Tari Wibowo Janssen Janssen Shoot Masih ketepi skipper Andi masihnya udah aneh Padahal lurus keteng Gak itu bola Finky pasamba Ternyek keluar Ilasul Kadri Masuk Oh real face Itu Finky Counter kick Nusantara United Peter Sempat menit terakhir Wibowo Masuk Ayo Zaki Ya Sultan Zaki Peluang emas Kok bisa bang Kok bisa Kok bisa miss Disitu loh Sabar Sabar bro Sabar bro Sabar dulu Nah Dapet kan lu Braif Kemori Emil Peters Janssen Maju maju Nah Oke Wibowo Liat kiri Braif Keputusan Keputusan Gak pernah terjadi Sebelum ini Formasi Jutuhan Formasi baru Gak pernah Gue kan gak pernah Bisa pakai Sosriker kan Makanya gue Jarang banget Main pakai 433 di Game FIFA maupun FC Braifatari Luar biasa Gila sih Asli Asli sih Berapa nih Sijur time ini Berapa Sijur time ini Habis gak sih Belum gak Oke Oh 3 menit tuh ya Sijur time Oke Harus Fokus Molina Molina tuh Binatangnya Nana bukan sih Kemarin Waduh Iya kan Sijur Juga baru tau Oke full time itu dia Berarti fix ya Juara baru musim kita Luar biasa Good job Bersantara United Real defensive rights Bagus juga ya Dan ya Terbukti pak Dua tim Bottom 2 Dua tim sesama promosi Sama kita Deltras dan Malut United Kuat sekali Skornya tipis-tipis Terus kemana Deltras kita juga Kalau gak salah Menang goal menit akhir kan Selisai 1 goal Kalau gak salah Ini juga Sama 21 Brace Dari Braifatari Memastikan Kemenangan Nusantara Iya 10 shot loh Gita Dia 1 shot 1 goal 10 kali Lipat jumlah shot Kalau misalnya tadi Gak nyata goal kedua Gimana pak Possession sempet Biasa kalah kita Iya Braif Lama-mama c-gila Assist dari Haris Wibowo Dan Rafi Cerahil Haris bagus sih Gak salah Atau mungkin Kalau Peter cabut Haris nomor 16 berikutnya Why not Kita bisa ganti Nomor pungu Tapi cuma di jeda ini Jeda transfer doang ya Kalau udah tengah musim Kayak sekarang gue gak bisa Ivan juga gila Sumpah Bro 5-6 Hey 5-6 ratingnya pak Lu perhatiin kan Cara-cara di tackle itu kan Ada beberapa momen tuh Yang kayak menurut gue Eh gak bakal bisa nih Atau kalau misalnya Dapet pun pelanggaran Penalti Dapet dia Masalahnya tackle tuh Gak masuk ke highlight Gak bisa kita liat gitu loh Ini gol pertama Nusantara United Gol Cantik dari Braif Atari Bolanya gak tinggi-tinggi apa tuh emang Tapi ya itu jauh Pada jaraknya Liat dari situ loh Gila Waduh Ang-angle kameranya Dibuat begitu Boleh Kukil Braif sih Bener-bener sih Liat dong bro Hmm Dan ini Gol kemenangan Dari Jansen Haris Wibowo Dan Braif Atari Keeper lompat kesana kemarin Gak dapat bola Bagus sekali Wah seru sih ini sih Asli sih Maksudnya Gue tau Gue tau respon pertama orang Pasti akan Aduh bang Jangan dong bang Emil Peters nih Kita udah menjadi icon Dari sini-dari sini Gue tau Gue ngerti Karena emang selama ini Itu yang terjadi Itu yang kita lakukan Tapi Kan gue udah jelasin Bahwa ya ini Meskipun tadi gue ngomong Bahwa kita anggap aja Di universi ini Liga Indonesia Derajatnya sudah meningkat Kualitas sudah meningkat Proper Pengelolaan Liga juga Udah bener Udah bener banget gitu Tapi tetep Kalau lu bandingin sama Eropa Tetep di bawah Gak bisa dipungkiri gitu loh Jadi Ini yang akan membuat Unik Yang akan membedakan Series Nusantara United Satu-satunya Sejauh ini dari semua Series yang sudah gue mainkan Jadi konten di Youtube Career mode Yang berbeda Yang bikin jadi berbeda Dibanding career mode lain Karena disini Kita jadi ada tekanan Dalam tanda kutip Untuk ngejual pemain Bagus kita Ngejual pemain academy Gitu loh Yang mungkin akan membuat Ya akibatnya Dampak negatifnya Gak ada Pemain 16 yang bener-bener Legend seperti Galiat atau siapa Tapi Plusnya mungkin Jadi banyak nanti Pemain yang berbakat Gitu loh Jadi Memang-memang experience unik Bagi gue pribadi pun Ini experience unik Bermain career mode ini Jadi ya kita Akan lewati dengan Cara yang berbeda Gitu lah Dibanding Career mode biasa Contoh simpel deh Contoh simpel Gue masih ada Satu kartu as terakhir nih Kartu as untuk menahan Ya istilahnya Kalau misalnya Emel Pinter sudah cabut Gue bisa bilang Bang Lu gak mau main Di Liga Champions Asia Itu kartu as terakhir gue Karena itu Daya tarik terakhir Dari tim ini Tapi untuk melakukan itu Artinya kita mesti juara pak Juara Liga 1 Kalau kita gagal juara Liga 1 musim ini Dan musim depan gak main Di Liga Champions Asia Daya tarik tersebut Kartu as itu Saya hilang Kemungkinan besar musim depan Banyak main yang cabut Main-main bagus Terutama main muda Yang dapat tawaran dari klub besar Nah itu yang membedakan kita Di Nusantara United Krimut Dibanding kalau kita main Road to Glory Di Kasta keempat Liga Inggris Kalau disitu Pemain Akademi Gue bisa bilangin Kenapa pemain Akademi itu Bisa stay lama Kalau seri surat to Glory Kemarin kayak Kru Alessandra lah Andre Davidson Karena Yang pertama Daya tariknya Yuk Lu berkembang musim pertama nih Lu berkembang dulu deh Di saat dia udah mulai masuk ke Starter udah bagus Yuk Tolong bantu kita promosi Ke Championship dulu nih Dari League 2 League 1 Championship Saat di Championship Andre Davidson semakin bagus Gue Yuk Kita ke Premier League Belum pernah main di Premier League kan Mau kan mau di Premier League kan Kita ke Premier League Begitu nyampe di Premier League Masih ada daya tarik Banyak pak Lu belum Ngerasain main di Eropa kan Mau Yuk Kita orang-orang bawa tim ini Itu pun gak langsung ucah Misalnya dari Europa League dulu Lu belum pernah treble kan Belum pernah dopasif treble kan Itu loh Itu banyak sekali Kalau di Eropa Jadi lebih gampang Untuk orang main Disini kan susah Ya kan Kenyataannya Lagi-lagi Kenyataan lagi Selain Liga Indonesia Mungkin dibawa kualitas Liga-Liga Eropa Kenyataannya Faktanya Liga Champions Asia Gak bisa lu bandingin sama Liga Champions Eropa Itu Gitu ya Jadi Jadi gue harap Bisa dimengerti Kalau misalnya gue mau tahan-tahan aja Bah bisa-bisa aja ya itu Tadi kan gue dibilang Kartu Astra akhir gue adalah Liga Champions Gak tau ntar Peters jawabnya apa Tapi kita lihat aja Nanti saya akan ngobrol sama Peters Pokoknya tiap ada tawaran Saya akan ngobrol sama Peters Dan saya akan Ayo Peters Kita bantu tim ini Meraih trofi perdana Liga 1 BRI Liga 1 Dan trofi perdana Asia Terlihatnya jawaban diantar apa Oke Jadi Sudah ya Kebaikan cerita Ya tapi tidak apa-apa lah Cerita-cerita itulah yang bikin jadi seru Ini Oh belum main mereka ya Bisa di advance dulu sih Nah Berarti Saya langsung Ini ya At least lag pertama deh Lag pertama ya Saku gue rasa masih oke Masih bagus kok Lag pertama ya Main aja dah Jadi ini kita bikin energy focus kan Sun 11 Terus Bench sama diri survey Kita buat Sabar banget Salam bro Performance focus Dah Karena kita jeda 10 hari tuh Kita advance dulu aja ya Oke Dah Diburan tahun baru 10 hari lumayan kan Nah Bentar 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 Tuh ada siapa tuh Yumpun Dapat tawaran dari Wells Ajir Kemarin padahal masih Asia-Asia doang loh Tawaran melatih tim nasia Reject Reject Nggak maaf ya Bang Wells Ini Brian De Vries Brian De Vries itu Oh itu Peradana apa sih Rambut Brewok CF jadi right wing 5-5 bintang Oke Rate nya 51 1, 2, 3 Plus 2 doang Ya White Winger Supaya Atta yang orang kereta naik ya Atta yang position dia cuma 37 loh Nah ini dia nih Udah 16 tahun Udah bisa dipromosin pak Harry Pradana Bro Harry Pradana Dari Lifewing Striker Ini 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 gak bakal nambah rating ini Karena sebenernya dia mungkin winger harusnya Cuman emang mau buku gue pasal jadi striker Coba ya 1, 2, 3 Ya kan gak nambah ratingnya Tapi gak apa Ini Ini pemain baru ulang tahun ke 16 tahun pak Jadi kita Bisa latih dia dimanapun kita mau Poacher aja kali ya tuh Finishing Semua atribut shooting kecuali long shot naik Work rate nya udah high low sih Oke Ini bisa langsung dipromosin Harry Pradana Kenapa tidak Udah tuh Model Model dia Outfit dia Emang begitu Dan kita akan biarin Baju dimasukin Brewok Dan rambutnya model begitu Gak masalah Dan nih Kasih nomor apa Apa Harry Pradana nomor 16 berikutnya Bentar dulu deh Jangan bahas nomor 16 berikutnya Orang belum cabut Peter sih kok Mana dia Harry Hah Oh ini dia Yang nomor 340 sementara Udah kita biarin Dia emang bajunya begitu kok Bentar Kalau ini dibikin tight fit Aneh gak sih Wuduh Enggak sih ya Enggak sih Kayaknya kalau Kalau misalnya Baju dimasukin Mendingan Mendingan normal fit Agak aneh Terus Sepatu Kita kasih apa sepatu Adidas kemarinnya Terakhir Atau Nike kemarin terakhir Coba Nike Phantom Super Uh anjir Pemas pak Ini ada Des Predator Nike Tiempo Puma pak Puma belum Puma Future Wah ini boleh sih Enggak Enggak Oke Ini lagunya lagi Sepatunya Ronaldo Ini kan Fenomeno kan Bro Ya itu R9 itu Ini dia Kita jadikan Harry Pradana The next R9 Tapi Tapi katanya Dia bilang gerah Dia mau Kausahnya pendek Ya boleh bebas Suka-suka anda Dato Ini dia Harry Pradana Pemain terbaru dari Akademik Nusantara United Udah tuh ya Kalo gak usah diatur Atur ada berna Begitu rambutnya Terpalingan Tatuan aja dia Dah Tapi nanti Sekarang belum boleh Baru lah tahun ke-16 Dikeplak sama Makan Yentar Nanti bang Bali United Lalu 1-0 Untuk Persib Bandung Oke Persib lagi On fire ya nih Drop point lagi Bali ya Berarti Lanjut advance Dan kita akan masuk Ketanggal 1 Januari Yang berarti Hamza Pandi Friska semuanya cabut Friska ke Wrong check FC Loon Pandi Aldriad Loon Hamza Austin FC Loon Udah Tarzan terus Sudah dibuka Terus Ini dia Harry Pradana Ntar gue akan Generate mini face-nya Tapi nanti Nge-crash Kalo misalnya Udah habis main Terus Keadaan tim gimana Sharpness kurang Mereka ya Oke Jadi ada berapa hari ini Jadi ada 4 hari Mereka semua bisa kita buat Performance focus All players Terus Bagas 1-0 Kita buat All out performance Sama Saburano juga Yep Pradana All out performance Pradana bisa debut nih Pial Indonesia nih Gak usah berikutnya Kita advance aja langsung Siapa tau ada tawaran nih Oh gak ada Aman ternyata Oke Baiklah Jadi kalo misalnya Kita mau ngeliat squad kita sekarang Dengan cabut 3 pemain tadi Ya masih 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 lumayan numpuk Masih lumayan banyak pemain sih Cuman Kebanyakan pemain-pemain baru Di Akademi kan Gak masalah Pemain depan lagi Ini Pradana Gue tau sih Pusing juga sih Kemarin lagi bahas Afrizal Iwan Ini nambah lagi pemain depan Gimana bang Tau Saya juga Pusing Dia berarti Wah anjir Sekarang kita sudah ada 7 6 6 pemain 16 tahun Main muda Jadi tadi Pemainkan 6 itu Harry Pradana Ini dia Dia tuh Punya playstyle Quick step Oke Kalo kita liat ya Emang pace aja dia 70 pace 51 shooting 52 dribbling Sprint speed 71 Finish nya 57 Baru naik dong berarti Tadi prasa 56 Market value dia di angka 425 ribu dolar Gaji 545 Dolar per pekan Dah Beres ya Jadi episode berikutnya Kita akan langsung gas Menghadapi Persija 2 lag terus Liga 1 lawan PSIS itu Di pertengahan Dan ya itu Konfirmasi bahwa kita juara Paru musim Regular series 38 poin Kalah 3 Persib baru kalah sekali Gila loh Kalan paling sedikit Ya Persib udah naik posisi 2 Karena mereka Sedang bagus sekali performanya Persija Bali United Dewa United Sekarang udah imbang 33 poin Borneo Jadi top 6 nya ini agak jauh Kemulai posisi 7 ke bawah ya Tapi top 6 nya 30 poin semua udah Jadi kita Tetap harus hati-hati Meskipun gak perlu terlalu Gimana banget juga Di Liga 1 Sekarang fokusnya mungkin Bisa ke Piala Indonesia Oke Terima kasih buat yang sudah menonton Dan sampai jumpa di Lanjutan Episode 4 New Santara United Krimut besok Dua pertandingan krusial Knockout Round of 16 Piala Indonesia Menghadapi Persija Jakarta Thank you I'm still here Krimut far Terima kasih telah menonton!